Setelah perselingkuhannya dengan seorang publik figur terbongkar pada tahun 2023, aktor Randy Kiarnet terus memperbaiki diri untuk jadi ayah dan suami yang lebih baik. Bahkan, ia ingin menjadi seorang pendeta sehingga tak salah jalan lagi. Menyeriusi cita-citanya itu, ayah tiga anak ini menempuh pendidikan S1 Teologi. Bagaimana ya, teologi itu kan yang mendalami tentang Tuhan, tentang agama, nasradi, harusnya pengen melayaninya lebih lagi, terus juga biar nggak salah lah, biar punya fondasi yang kuat juga. Itu cara mengatur waktunya antara syuting, kesibukan dini untuk dunia entertainment sama kuliah itu seperti apa sih, Randy? Puji Tuhan sih, semuanya bisa terhandle ya. Berkat ibu Lady juga yang ngaturin jatolnya. Jadi yang ngaturin jatol juga Lady. Sebenarnya sih aman-aman aja, ini kan juga gunanya juga fleksibel. S1 itu 4 tahun juga? 3,5 tahun? Jadi lumayan panjang, tapi untungnya waktunya juga fleksibel. Ini udah tahun nggak? Ini baru semester 2, mbak. 1 tahun berarti, Bang, ya? Iya, baru 1 tahun nggak? Ada bocoran nggak dari teman misalnya, ini yang berat terkait mengenai ini, ini gitu? Iya, sebenarnya sih, kalau dibilang berat, ya ada berat, ada nggaknya. Cuma ya, yang penting rajin mah pasti lancar lah. Dan mungkin ambil teologi juga kayaknya, kalau fokus juga buat dia, ya kan? Iya. Amin aja, kalau Tuhan berkenan. Terus kalau emang itu kan bukan aku yang nentuin. Bukan manusia yang nentuin itu, yang di atas itu jalannya aja, udah aku ikutin aja. Cuma aku tuh kalau bisa dibilang tuh berhikmat aja, ambil teologi tuh, supaya aku tuh nggak salah-salah. Terus masukin juga kalau mau ngomongin soal Tuhan atau apa, aku tuh punya pedomannya udah kuat. Tapi dari hati kecilnya sendiri, dari hati kecilnya sendiri, sudah pengen ke arah menjadi pendidik apa atau seperti apa gitu dari ada yang sendiri? Kerinduannya ada, Pak. Iya. Tapi mau prosesnya akan ke arah sana, kan? Iya, mungkin enggak. Niat awalnya tuh, karena aku juga sekarang puji Tuhan, ibadahnya juga makin-makin punya kerinduan buat ibadah. Terus juga pengen lebih ini aja sih, belajar tentang Tuhan sih. Kayak lebih, biar deket aja sama Tuhan, biar ibadahnya juga benar tahu gitu loh. Kan apalagi kan banyak banget tuh isu-isu tentang agama kemarin di Nasrani kan. Iya, biar enggak salah jalur lah, Mas. Kemarin udah salah jalur, masa salah jalur lagi pas di agama. Kalau misalnya jangan sampai, jangan. Tapi bisa rasa salah jalur kayak kemarin sendiri gitu, karena sekarang pekerjaan gas ini jadi gimana-gimana lagi. Ya mungkin kayak udah jarang banget di tawaran kayak FTP atau sinetro. Kalau FTP emang aku ngambil? Oh, emang enggak ngambil? Emang lagi enggak ngambil. Aku lagi fokus sama apa yang aku kerjain tadi tuh, kayak bisa lagi bangun studio juga, lagi ngerjain, lagi kuliah juga. Terus aku juga ada bisnis beberapa. Indah. Sampai jumpa. Terima kasih.